Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di Catur Talk Indonesia Pada kesempatan ini kita akan membahas permainan catur bersejarah Dan ini tentunya permainan yang sudah lama Yaitu antara permainan antarbangsawan Napoleon Bonaparte, pemimpin militer Perancis Dan juga Henry Gatien Bedran, pemimpin militer Perancis juga Dan ini berlangsung pada Science Helena pada tahun 1820 Kita akan melihat bagaimana originalitas Pola pemikiran permainan sebelum era komputer muncul Untuk itu tetap di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan disini Napoleon Putih Memulai langkah dengan peon ke E4 dibalas peon ke E5 Kuda ke F3, kuda ke C6, dan peon ke D4 Ini adalah scout gambit Dan pada permainan papan atas Untuk saat ini, ini sangat jarang digunakan Main dan ialah dengan peon memukul peon Disini hitam kuda memukul peon Maka kuda memukul kuda, peon memakan Langkah sederhana montri memakan Dan juga dengan aktif perwira justru lebih baik Tetapi disini tentunya putih Lebih dahulu dengan gajah ke C4 Langsung menekan peon lemah F7 Disini gajah ke C5 Men-support peon Disini C3 teman-teman Sebenarnya di posisi ini Jika anda atau teman anda Memainkan bangunan seperti ini Ada taktik kombinasi yang bisa dicoba Dengan keunggulan bahwa Setelah gajah memukul peon skak Dimana raja tak dapat rokadi Dan menteri menyusul ke H5 skak Dalam waktu yang sama Mendapat gajah dan juga mendapat peon ke depan Namun disini Putih memainkan dengan peon ke C3 Sehingga dengan peon ini Menawarkan peon kembali Dinamakan dengan Napoleon Gambit Menteri ke E7 Mengancam peon pusat Sehingga rokadi Sehingga peon ini tidak dapat dimakan Karena menteri bisa jadi hilang Menteri ke E5 Untuk men-support peon Disini F4 Lihat teman-teman Membuka juga jalur ke depan Cukup berbahaya Disini peon memukul peon skak Raja ke H1 Dan disini peon memukul peon Dan ini blunder Sebelumnya bahwa Menteri ke D4 adalah langkah terbaik Menteri memukul menteri Gajah memakan Peon memukul peon Gajah kembali ke B6 Dan kita lihat ekstra satu peon Walaupun pengembangan masih cukup Sedikit dari hitam Tetapi ekstra Peon di posisi ini Masih bisa dikatakan sebanding Dan kita kembali Kita akan melihat perbedaan dengan jelas Bahwa di posisi ini Peon memukul peon Dan disini putih Gajah memukul peon skak Lagi-lagi Langkah blunder teman-teman Sebenarnya ya Yang ditunjukkan oleh komputer Sebelumnya Di posisi ini Langkah terbaik dengan simpel Memukul menteri Apabila Peon memukul benteng Dengan juga promosi menteri Disini menteri ke D5 Ancaman skak mat Beberapa langkah ke depan Sehingga kuda ke H6 Disini ada gajah memukul kuda Apa yang harus dilakukan Jika peon memukul Gejah Maka menteri memukul peon skak Raja ke D8 Menteri ke F6 skak Kita lihat Mengancam juga benteng Raja ke E8 Gejah ke F7 skak Raja ke F8 Menteri Memukul benteng skak Raja ke E7 Maka menteri ke E8 skak mat Oke teman teman Dan apabila Di dalam posisi seperti ini Kita akan balik Yaitu dengan benteng ke F8 Maka Menteri memukul gejah Jika peon memukul Gejah Maka E6 Cukup kuat teman teman Peon memukul peon Disini kuda Ke A3 Membuka Benteng Untuk mengancam menteri Kemana menteri harus melangkah Jika Berpindah ke file C Maka ada discover Menteri akan hilang Maka satu-satunya peta aman Ialah Menteri ke G7 Maka kuda ke B5 Gejah ke D7 Kuda memukul peon skak Raja ke D8 Sebenarnya dengan memukul benteng Juga sangat unggul Di posisi ini Kuda dapat memukul peon Ditukarkan saja Maka kita akan melihat Bahwa di dalam posisi ini Tetap Bahwa Putih Unggul satu benteng Jelas unggul permainan Namun kita kembali Ke partai aslinya Dimana di posisi ini Putih Memainkan dengan Gejah Memungkul peon skak Dan disini Raja berpindah Apabila di posisi ini Dimakan teman teman Cukup berbahaya Dimana ada langsung Tempo skak Sehingga Raja berpindah ke D8 Disini Peon memukul menteri baru Tetapi Peon memukul benteng Promosi menteri Gejah Memukul kuda Gejah Ki7 Menteri KiB3 Dan disini Cukup berbahaya Kedepan Dan hitam percaya Tidak memainkan Dengan A5 Jelas Ini adalah langkah Yang mungkin Terlihat normal Bagi hitam Tetapi Tidak punya tujuan Sehingga Disini ada taktik kombinasi Yang ditemukan oleh putih Untuk menciptakan skak Langkah sederhana Bahwa menteri Memukul peon pusat Ini adalah langkah terbaik Karena apabila Taktik yang akan kita Lihat selanjutnya Dengan benteng F8 skak Maka gajah Memakan Gajah ke G5 Tidak mungkin lagi Karena menteri Gampang saja memakan Oke Namun di posisi ini Kita akan melihat Bedanya dengan Porsi setelah A5 Maka taktik itu Ialah dengan Benteng KF8 skak Gajah memakan Gajah ke G5 skak Gajah menutup Gajah memukul Gajah skak Raja memakan Menteri KF7 skak Raja KD8 Dan Menteri KF8 Skakmat Inilah taktik kombinasi Pada tahun 1820 Yang bisa diciptakan oleh Napoleon Bonaparte Yang merupakan Salah satu Pecinta catur Dan juga Permainan caturnya Banyak di upload Pada website Sejarah Notasi catur Permainan Sejarah awal Oke teman-teman Semoga permainan ini Bermanfaat untuk kita semuanya Dan seperti biasa Di akhir permainan Kita memberikan Fajal Selamat menjawab Di kolom komentar Dan ini Teman-teman Fajalnya Kita lihat Pion akan promosi Oke Dan Temukan langkah terbaik Putih Dan draw Oke Putih melangkah Dan remis Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat Dilihat oleh semua sahabat Pecinta catur Baiklah kawan-kawan Demikianlah Permanen catur hari ini Dari catur talk Indonesia Dan jika kawan-kawan Menyukai konten catur Seperti ini Mari kita support Jalanin dengan cara like Subscribe Dan share Dan apabila ada Saran ke depan Dan juga request Apa yang akan kita buat Selanjutnya Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan sangat senang Dan berusaha Membuat request Dari anda Dan tentunya Mari kita support Terus persaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax